Ngomong, suruh saya katanya, ngomong ke dia, saya mau kemana gitu. Misalkan saya mau ke, kalau pulang kan nggak mungkin dalam waktu tujuh hari gitu kan. Jadi entah itu saya mau ke Makau atau ke Cina gitu kan. Saya harus ngasih tahu dia. Terus nanti setelah ngasih tahu dia, saya mau kemana, mau stay di luar gitu kan. Nanti dia mungkin nulis apa gitu, terus suruh agen ngurus-ngurus kayak gitu. Nah, kan ini antara kamu, majikan, dan agen. Nah, saya kan nggak tahu nih perbincangan kalian. Kenapa kamu nggak tanya agenmu, Zaini? Nah, masalahnya yang waktu itu kan sih ada cerita tuh, Miss, yang masalah paspor saya ditahan itu. Tapi saya konfirmasi ke agen itu, kan dia nggak balas-balas selama dua bulan itu saya tungguin. Akhirnya saya ke KJRI. Nah, terus KJRI tolong ambilin tuh paspor saya. Jadi setelah itu, saya udah nggak pakai agen itu lagi. Jadi sekarang saya nggak punya agen, makanya saya nanya ke Miss Yuni gitu. Oke, karena bagaimanapun kan macik kamu masih ada hubungan sama agen. Kan Miss Yuni tidak tahu apa yang terjadi nih. Pembicaraan apa yang dikatakan oleh agenmu sama macik kamu. Ya, Kak, sekarang pertanyaannya ada di kamu. Kamu mau kemana? Liburan tujuh hari, mau kemana kamu? Tinggal di Hongkong saja? Atau mau ke Makau? Kalau ke Cina nggak mungkin, sayang? Karena nggak butuh visa. Ya, paling ya ke Makau gitu, tapi nggak sampai berhari-hari gitu. Paling sehari-hari ya, stay-nya sih di Hongkong kayak gitu. Ya udah. Paling kalau ke Makau tuh main aja gitu. Ya udah, kalau kayak gitu ya kamu ngomong aja sama macik kamu. Kamu stay di Hongkong saja. Oh, oke. Jadi kan ini perjanjian antara kamu sama macik kan? Iya, tapi dia itu menyuruh nanda tangan gitu. Jadi katanya kalau ada apa-apa, saya nggak mau bertanggung jawab kayak gitu. Lai kenapa kok kayak gitu? Eh iya katanya, soalnya kan saya katanya nanya sama teman-teman saya. Terus saya juga nonton berita kan di luar sana itu banyak cece-cece. Nggak bener lah istilahnya. Yang hamil lah, inilah, itulah, kata saya. Saya kan di sini, apa kata saya, pokoknya dia ngomong kayak gitu. Jadinya katanya, untuk menjaga diri saya gitu. Jadi saya mau kamu tuh nanda tangan gitu. Jadi untuk menjaga diri saya, maksudnya dirinya dia gitu. Jadi nggak mau, kalau saya ada masalah dia nggak mau ke bawah-bawah gitu intinya. Ya tapi kan nggak perlu ke agent, nggak perlu diliburkan kamu seharusnya. Kalau dia takut bermasalah kan harusnya nggak perlu libur. Nah karena dia itu mau, mungkin kalau pemikiran saya karena dia mau liburan, jadi daripada saya nggak ada kerjaan gitu, yaudah dikasih tuh cuti saya kayak gitu. Makanya kan kata saya, saya kan nggak tahu nih proses ini. Karena kata saya selama saya tujuh tahun di sini, saya baru kali ini dikasih cuti yang kayak gini. Jadi saya nggak tahu prosesnya. Terus kata dia, iya saya udah tanya teman-teman katanya. Banyak cece-cece yang hamil lah, inilah, itulah gitu. Jadi untuk menjaga diri saya, katanya untuk melindungi diri saya, saya mau kamu itu ke agent-an, tanda tangan inilah, itulah, kayak gitu. Oh, saya nggak mau ada masalah gitu. Kata saya, saya juga nggak mau ada masalah. Nanti kalau saya ada masalah juga, kan saya nggak bisa di sini kata saya. Pokoknya katanya saya nggak mau tahu. Ya intinya kayak gitu. Jadi untuk melindungi diri saya katanya kayak gitulah pokoknya. Ada-ada saja majikan. Yaudah, nggak apa-apa. Yang penting kamu setuju kan, Ma'am? Sebenarnya sih saya nggak setuju kalau dia tiba-tiba ngasih cuti gitu kan. Tapi dia tuh nggak nanya, kamu mau nggak gitu. Dia langsung ngasih aja, tapi nggak mau gimana lagi. Dia udah nantuin kamu tambah sekian-sekian gitu. Jadi sebenarnya sih yang nggak apa-apa sih. Yang nggak ada di sini juga saya tuh di rumah gitu kan. Walaupun libur ya malam pulang gitu. Oh, disuruh pulang gitu? Ya gitu. Kalau libur biasa, jadi itu kan totalnya itu jadi sembilan hari. Nadia itu, libur saya yang hari Sabtu. Libur yang biasa, yang cuti itu tujuh hari. Jadi ditambah libur saya yang biasa itu jadi sembilan hari. Nah, tapi dia itu dari tanggal sebelas sampai tanggal satu liburan kayak gitu. Jadi kamu disuruh libur juga? Oh, makanya disuruh tuh ambil yang tujuh hari itu cuti. Tapi dia tuh katanya kamu mau tinggal di mana gitu kan. Kata saya, kalau ini kan saya nggak, paling kata saya ke Makau. Tapi kan selama saya libur berhari-hari itu, saya nggak mungkin bisnis Makau terus gitu. Pastilah kebanyakan saya pulang ter rumah gitu, mau kemana gitu kan. Paling ke Makau ya sehari-dua hari gitu doang. Yaudah lo yang ngomong aja kayak gitu, kamu liburan di Hongkong saja. Oh gitu ya, Misha. Mending kayak gitu aja ya. Betul, betul, betul. Liburan di Hongkong, terus pulang gitu kan. Seperti biasa, libur biasa gitu. Emangnya kamu diizinkan pulang ke rumah, Makcikan nggak ada di rumah? Nggak apa-apa. Soalnya kan intinya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau saya mau pulang ke rumah, boleh. Eh, tapi kalau mau, intinya harus tetap walaupun pulang ke rumah itu harus nanda tangan gitu loh. Yaudah loh, kamu setuju nggak apa-apa loh. Ketakutan, ketakutan kalau saya itu selama dia nggak ada di sini, saya melakukan hal-hal yang seperti dia bilang itu, yang cece-cece di luar banyak kayak gitu. Katanya nanti hamila inilah itulah, soalnya saya udah nanya teman-teman saya gitu. Kayak gitu. Yaudah lah, yang penting kamu setuju. Saya juga udah lihat berita katanya. Yang penting kamu setuju aja? Setuju libur lah, tujuh hari gitu. Kalau itu mah saya setuju, cuman. Nah itu saya tuh bingungnya, dia nyuruh saya ke agen itu, jadi saya bingung. Ya bagaimanapun kan itu agenmu, ya kamu harus tetap ke sana. Jadi saya nggak, sebenarnya saya kan udah mau ganti agen, cuman dikarenakan, saya juga masih tetap kerja di sini gitu. Yaudah nggak apa-apa ya, ngantai aja. Setelah finish kontrak aja, ganti agen. Sekarang harus di situ aja. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ya? Ngerti nggak? Soalnya saya itu kenapa nggak mau agen itu. Jadi dia itu, neken saya terus itu karena permasalahan yang saya ambil paskot di, apa, KJRI nyuruh itu. Yang kemarin Mijuni ngajarin kamu itu? Iya. Ejenmu nggak suka, kamu pinter. Iya. Yaudah, biarin aja. Itu masih tetap tanggung jawabnya dia, saya. Selama dua tahun ini. Nggak usah kerhatin. Oke. Ada yang lain lagi? Kenapa lo gitu, Mak? Oke. Terima kasih, Amitya. Selamat-selamat. Selamat-selamat gue. Nggak apa-apa, saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.